assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel berjumpa lagi dengan saya pada channel ini channel yang terus memberikan informasi terbaru mengenai lidah Indosiar 2020 pada video kali ini kita akan berdiskusi sharing dan saling berbagi informasi yaitu mengenai Liga Dangdut Indonesia 2020 pada video ini kita akan membahas salah satu beserta lidah Indosiar yang diprediksi bakal menjadi calon juara Liga Dangdut Indonesia 2020 hal tersebut merupakan alasan yang begitu kuat karena sampai saat ini peserta yang maraih SO atau standing ovation terbanyak merupakan peserta yang akan kita kupas tuntas pada video kali ini sebelum kalian lanjutkan video ini jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe like share dan tekan tombol loncengnya dan jangan lupa untuk berikan kritikan dan masukan guna agar kedepan channel ini lebih baik dari sebelumnya Oke Langsung saja kita akan melihat peserta manakah yang akan kita kupas pada video kali dia Safira atau yang akrab dipanggil dengan nama dia adalah peserta lidah Indosiar 2020 yang berasal dari Provinsi Jawa Timur selain cantik dia merupakan seorang anak muda yang sangat berbakat yang mempunyai suara yang cukup bagus dan juga vokal luar biasa dan pastinya ia mempunyai segudang prestasi dia adalah wakil duta dari daerah Banyuwangi Provinsi Jawa Timur sekarang ini dia masih berumur sangat muda yakni 16 tahun namun meski berumur tergolong sangat mudah tetapi dia mempunyai prestasi yang cukup membanggakan Provinsi Jawa Timur tak tanggung-tanggung dia Safira pernah bernyanyi di depan presiden Indonesia yaitu Jokowi pada saat dia menjuarai juara satu dalam lomba tetembangan yang pada saat itu dihadiri oleh bapak presiden dia adalah salah satu peserta Liga dan Indonesia 2020 yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas yang tinggal bersama ayahnya pada usia 18 bulan dia ditinggal oleh ibu tercinta dia gadis cantik yang bersekolah di SMA Negeri Satu Rogo Jampi ini sangat merasa kehilangan setelah dirinya ditinggal ibunya pada usia yang masih satu setengah tahun dulunya ayah dia berprofesi sebagai buruh jualan namun sudah hampir 10 tahun ayahnya tak bekerja lagi meski demikian dia tak pernah patah semangat untuk membahagiakan kedua orang tuanya dan keluarga berbagai perlombaan diikuti dan hasilnya pun tak pernah mengecewakan dia selalu menjuarai perlombaan tersebut seperti lomba ketembangan beberapa tahun yang lalu tak hanya itu saja dia juga pernah menjuarai juara satu MTK juara satu vokal FLS 2N atau festival lomba seni dari siswa nasional tak cukup sampai disitu pula dia juga menjuarai lomba kerawitan sejawa timur dengan juara satu lomba siswa berprestasi sejawa timur dan dia juga menjuarai juara satu penari terbaik se-indonesia itulah biodata singkat dia safira luta lidah perwakilan dari provinsi jawa timur jangan lupa untuk terus mendukung dia dengan cara ketik lidah spasi nama dia kemudian kirim ke nomor 97 288 itu saja ada informasinya yang bisa saya berikan kepada sahabat lidah dimanapun berada jangan lupa untuk subscribe like dan share dan berikan komentar anda di bawah video ini jika ada kesalahan saya minta maaf saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati